Semara kemerdekaan Republik Indonesia di kota Palopo mulai terasa. Para pedagang bendera musiman pun turut berpartisipasi dalam menyemerakan perayaan HUT ke-79 RI tersebut. Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas jual-beli pernek-pernik dan atribut khas kemerdekaan. Terlihat sejumlah pedagang telah memajang aneka-dagang produk jualan bernuansa merah putih di sekitar lokasi-lokasi strategis. Bendera merah putih, umbul-umbul, gantungan kunci bertemakan perjuangan hingga souvenir kecil lainnya menjadi incaran para pembeli. Dengan harga yang ditawarkan mulai 5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Ada seorang pedagang asal Bandung yang telah berjualan di sekitar kantor pengadilan agama kota Palopo sejak pertengahan Juli mengaku sangat antusias menyambut momen spesial ini. Seluruh barang dagangan ia datangkan langsung dari kota asalnya. Ada yang dari mulai 5.000-10.000, buat bendera rumah itu 25.000, ada yang 20.000, ada yang buat kantor 50.000, sampai rendah-rendah kayak begini kan ada yang 300.000, ada yang 3.500.000, umbul-umbulnya 25.000, bandirnya itu 50.000. Sementara itu Ahmad, seorang pedagang yang berjualan di depan SMA Negeri 3 Palopo, memiliki pengalaman yang lebih panjang dalam bisnis ini. Ia telah berjualan pernak-pernik kemerdekaan selama 3 tahun terakhir. Para pedagang yang ditemui optimis, penjualan mereka akan semakin meningkat seiring dengan semakin dekatnya hari peringatan kemerdekaan. Alvian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!